Intro Welcome to our channel Masyarakat modern tentunya mengenal Al-Jabar sebagai cabang matematika serbaguna Tidak sedikit ilmuwan mengakui Al-Jabar sebagai fondasi untuk dapat menentukan struktur dari alam semesta Tapi siapa yang menyangka Pengembangan teori Al-Jabar ini merupakan bukti kejeniusan seorang ilmuwan muslim Al-Khawarizmi Nah data fakta akan mengulas dan merangkum sejumlah fakta menarik dari ilmuwan hebat ini Berikut ulasannya Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta Lahir pada masa keemasan Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi Sementara di negara-negara barat ia dikenal dengan sebutan Al-Ghorizmi, Al-Khawarizmi dan sebutan dengan Ejaan yang lainnya Melansir lama di kading.com, Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizmi Yang dikenal sekarang sebagai wilayah kota Khif di Uzbekistan Keluarganya merupakan keturunan Persia yang telah menetap di Khawarizmi Dan dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa Al-Khawarizmi sewaktu kecil pindah bersama keluarganya menuju selatan kota Baghdad Di kota inilah ia mulai meniti karirnya sebagai seorang matematikawan Al-Khawarizmi diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbas Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim dan Al-Watih Yang dikenal sebagai periode keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab Berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab Lalu pada masa itu terdapat Ba'id Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian Penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan juga publikasi ilmu pengetahuan Terdapat pula penerjemahan buku dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendikewan muslim Termasuk Al-Khawarizmi Ia bergabung bersama cendikewan yang lain di Ba'id Al-Hikmah ketika memasuki usia 20 tahun Semasa hidupnya ia bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khilafah Al-Ma'mun Disanalah ia banyak menulis berbagai gagasan dan mempunyikasikan buku ilmu pengetahuan Baik matematika, astronomi, sejarah, dan geografi Serta termasuk di dalamnya mempelajari terjemahan literatur Sansekerta dan Yunani Warisan untuk Dunia Al-Khawarizmi merupakan seorang intelektual Islam Yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu matematika dan eksakta Mengutip laman republika.com Banyak sekali pujian para sejarawan dan ilmuwan Eropa kepada karya-karya Al-Khawarizmi Dalam bidang matematika Hal ini ditandai dengan diperkenalkannya angka-angka Arab Atau algorisme ke dalam dunia barat Sehingga diterima di seluruh polosok dunia Beberapa warisan intelektualnya untuk dunia telah memajukan dan mempermudah manusia di masa setelahnya Salah satunya dalam bidang matematika yang ditunjukkan melalui karya berjudul Hisab Ajabar Wal Mukabla dan Kitab Jamawat Tafrik Kedua kitab tersebut banyak membahas pengurayan tentang persamaan linear dan kuadrat Kalkulasi integras dan persamaan dengan 800 contoh yang berbeda Lalu tanda-tanda negatif yang belum pernah dikenal bangsa Arab disertai dengan penjelasan dan beberapa contohnya Konsep berhitung yang telah diciptakan ini diperkenalkan oleh Robert Chester ke dalam ilmu pengetahuan Eropa Ahli ilmu Al-Jabar Leonardo Femonacci dari Pisa pun mengakuit berhutang besar pada Khawarizmi Selain matematika ia juga dikenal sebagai seorang astronom Di bawah pengawasan Khalifah Ma'amun, sebuah tim astronom pimpinannya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi Riset pengukuran ini dilakukan di Sanjar dan Palimra Hasilnya 56,75 mil Arab sebagai panjang derajat meridian yang menjadi perhitungan luar biasa yang dapat dilakukan pada saat itu Dengan kecerdasannya pula, Khawarizmi menyusun sebuah buku tentang perhitungan waktu berdasarkan bayang-bayang matahari Tak hanya itu, ia juga merupakan seorang ahli bumi Dalam sebuah bukunya, Kitab Surah Al-Ather menjadi dasar ilmu bumi Arab yang kini tersimpan di Strasbourg, Jerman Buku itu disebut-sebut menggambarkan bagian-bagian bumi yang dihuni manusia karena dihiasi secara lengkap dengan peta beberapa bagian dunia Channel Lino, seorang penerjemah karya-karyanya ke dalam bahasa Latin mengakui bahwa tidak ada orang Eropa yang mampu menghasilkan karya seperti Khawarizmi Bapak Al-Jabar tapi bukan penemu Tak bisa disangkal kalau nama Al-Khawarizmi sangatlah harum dalam peradaban angka Seperti yang dicatat oleh Tirto.id, bahkan namanya seringkali disematkan sebagai Bapak Al-Jabar dunia Al-Jabar sendiri merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari pemecahan masalah dengan memakai simbol atau huruf tertentu Salah satu contohnya adalah pemakaian huruf X untuk mewakili suatu bilangan yang ingin dicari Ada banyak versi tentang Khawarizmi dalam Al-Jabar Menurut banyak buku, sejarah ataupun matematika, Khawarizmi bukanlah pencipta Al-Jabar Metode ini sudah digunakan jauh sebelum Khawarizmi dilahirkan Seperti dalam buku A Consist History of Mathematics disebutkan bahwa akar Al-Jabar berasal dari era Babylonia Ilmuwan Mesir, Yunani dan Cina pada era 1 milenium sebelum masehi Memecahkan hitungan dan masalah dengan menggunakan pendekatan matematika yang sama Salah satu ilmuwan Yunani yang kemudian mempengaruhi Khawarizmi adalah Diofantus Seorang ahli matematika yang menulis beberapa buku berjudul Aritmetika yang berisi persamaan Al-Jabar Pesatnya ilmu pengetahuan di masa Khawarizmi ditambah pertukaran kebudayaan membuatnya berhasil mengembangkan Al-Jabar Dalam bukunya, Hisab Al-Jabar wal Muqabla telah diterjemahkan ke bahasa latin menjadi Liber Algebra et Al-Mubala pada tahun 1831 Yang membuat kata Algebra diserap menjadi Al-Jabar Buku ini dianggap sebagai fondasi penting bagi Al-Jabar era modern Bapak Algoritma Saat ini perkembangan teknologi komputer seperti halnya arus air yang deras yang terus menerus mengalir tiada henti Setiap waktu ke waktu terus bermunculan teknologi-teknologi baru yang maju dan semakin canggih Kemajuan teknologi ini tidak terlepas dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan di masa lampau yang menjadi akar perkembangan teknologi kedepannya Sosok Khawarizmi menjadi nama yang berperan penting dalam perkembangan teknologi terutama bidang komputer Konsep algoritma yang digagas oleh Khawarizmi tak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi komputer yang melesat maju Bahkan sistem teknologi kecerdasan buatan yang kita kenal sekarang tak dapat apa-apa tanpa adanya algoritma dalam programnya Di samping itu salah satu jasa besar yang dilakukan oleh Khawarizmi untuk kemajuan komputer adalah Memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab yang kelak diadopsi pada bidang komputer Angka 0 ini merupakan bagian yang ada dalam kode binar dan merupakan dasar dari pembentukan sistem komputer Angka 0 ini kembali digunakan oleh George Bull seorang ahli matematika dan logika asal Inggris Untuk merumuskan aljabar bullion yang berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Khawarizmi Aljabar bullion inilah yang memiliki peran penting dalam evolusi digital untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan silogisme Dengan simbol-simbol aljabar dan logika melalui rancangan yang beroperasi pada angka 0 dan 1 Dikagumi Mark Zuckerberg Zaman sekarang ini siapa yang tidak kenal dengan seorang CEO Facebook Mark Zuckerberg Yang menjadi salah satu orang paling berpengaruh dan kaya di dunia ini Melalui aplikasi Facebooknya ia secara tidak langsung mengubah tatanan dunia dalam jejaring sosial media Ia membuat semua orang dapat terhubung langsung dan telah membuat gaya hidup baru pada masyarakat dunia Namun siapa sangka dibalik kesuksesan besar Mark Zuckerberg Ia mengaku mengidolakan atau mengagumi ilmuwan muslim Mengutip laporan tv1news.com ia mengaku heran banyak orang-orang yang mengidolakannya Sementara ia sendiri sangat mengidolakan ilmuwan muslim Al-Khawarizmi Sebab menurutnya tanpa sosok Khawarizmi ini kita tidak akan pernah mengenal algoritma dan aljabar Maka jangan pernah bermimpi sekarang akan ada Facebook, Whatsapp, BBM, Line atau Games bahkan komputer Itulah tadi sejumlah fakta mengenai ilmuwan muslim Al-Khawarizmi Yang namanya dan karya-karyanya telah memajuk ke dunia Namun tak banyak orang bahkan umat Islam sendiri yang mengenalnya